Dengan didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati Tulunganggung Mario Tobirowo, meninjau sejumlah proyek pembangunan fisik. Beberapa proyek pembangunan seperti renovasi sekolah, pengaspalan dan perbaikan jalan, serta pembangunan rumah sakit baru ditinjau dalam kunjungan tersebut. Proyek pembangunan fisik ini tetap berjalan meskipun saat ini tengah berlaku PPKM level 4. Para pekerja dan kontraktor menuntaskan garapan mereka sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam peninjauan ini, Mario Tobirowo melihat progres renovasi di SMP 1 Kauman dan SMP 1 Paket. Selain itu, perbaikan jalan di wilayah selatan juga ditinjau progresnya. Selain itu, Mario Tobirowo juga meninjau perkembangan pembangunan rumah sakit di Kejamanan Campur Darat. Rumah sakit tipe D ini ditarjetkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Pembangunan rumah sakit ini dibagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21 miliar. Sedangkan untuk tahap kedua, disiapkan anggaran hingga Rp56 miliar. Kita tahu bahwa walaupun kita level 4, kritikalnya bahwa untuk infrastruktur pembangunan-pembangunan yang akan digunakan untuk pemerintahan umum tetap dilaksanakan secara 100%. Kita lihat, yang kita lihat tadi adalah pertama adalah mengenai gedung-gedung prasarana sekolah SMP Negeri 1 Kauman dan SMP Negeri 1 Papel. Kemudian kita lanjutkan dengan peninjauan jalan, jadi peningkatan jalan teknik untuk ruah jalan Bandung-Kesuki dan ruah jalan antara Bandung-Kesuki. Hasilnya Pak, progresnya gimana Pak? Progresnya cukup bagus. Kalau HOTMIC, oke benar sesuai jadwal bisa dipaksanakan. Nah ini, kemudian yang terakhirnya kita meninjau dalam rangkaian kegiatan ini meninjau dan persiapan pembangunan rumah sakit untuk dicampur garam langsung. Akhirnya selesai kami mau hubungan paket? Ya ini nanti kita, karena fasilitasnya kita penuhi, ini akan kita upayakan menjadi rumah sakit IPD. IPD ini adalah merupakan pelayanan rumah sakit dalam lingkatan dasar awam. Ini beresai bangunan kena ini? Ya, sesuai dengan jadwal ini dilaksanakan ya, 165 hari. 165 hari. Untuk operasionalnya, bagaimana bisa langsung atau menunggu lagi operasional rumah sakit ini pak? Operasionalnya sudah kita siapkan. 2022 awal sudah harus digunakan. Ini nanti selesai pada sekitar November, dengan akhir selesai, iya dong. Pokoknya genap 165 hari ini, jam 40, nanti sebelum akhir tahun dari dunia sudah bisa difungsikan. Sesuai peraturan, proyek pembangunan tetap bisa dilakukan saat masa PPKM level 4. Semua pekerja proyek tersebut diharapkan menerapkan protokol kesehatan. Dari Tulung Agung, Suwagi Pamungkas, KSTV Terima kasih telah menonton!